Hai teman-teman, jadi kali ini aku mau memperkenalkan teman baru aku di dapur yaitu Stand Mixer Idealife Jadi Stand Mixer ini sebenernya udah lama banget aku pengen tapi aku baru ketentukan sekarang gitu Yang aku punya ini Stand Mixer Idealife IL-221S gitu Jadi daripada berlama-lama, mari kita buka Jadi disini itu kamu bakalan dapet Stand Mixernya, ini alatnya Lalu ada buku manualnya, kayak gini Terus kita juga bakal dikasih sepatula, sepatula warna hitam gini Lalu juga ada untuk pengocoknya gitu Jadi kita bakalan dikasih aja, yang satu sama dia udah dipasang Kita tinggal Buka aja Nah, yang satu itu kayak gini Jadi kita bakalan dikasih tiga alat pengaduk ini Yang gunanya juga beda-beda Yang ini biasa untuk adonan berat gitu Kalau mau bikin roti Bahannya juga bagus Terus yang ini untuk mengocok seperti telur gitu Atau adonan-adonan yang lebih ringan gitu Lalu yang ini untuk adonan yang biasanya kering gitu Kayak kue-kue kering gitu, biasa pake yang kayak gini Itu teman-teman Lalu untuk kalian yang mau lepas mangkoknya Itu gampang banget, tinggal diputer aja Begini udah lepas gitu Terus kalau mau pasang, diputer aja Sampai kenceng gitu Nah dia udah terpasang dengan baik gitu teman-teman Terus kalau kalian mau pasang alat pengaduknya gitu Nah caranya itu gampang banget Kalian tinggal ikutin di bagian sini Itu kan ada kayak bentuknya gitu ya Beda gitu Ini kan bulet Terus ini ada kayak bentuknya gitu Nah itu tinggal disesuaikan aja sama di Alatnya di stand mixernya Yang pasti ini disini Jadi tinggal dimasukin aja Sesuai Nah terus diputer Ini gampang banget Tinggal ditekan Puter Mau lepas tekan Puter ke bawah Selesai gitu teman-teman Lalu Beda berlama-lama Kita mau coba Untuk stand mixer ini Menyala ya teman-teman Jadi sebelumnya Aku mau pakein Mungkin yang ini Dipasin dulu Tekan Puter Lalu untuk Turunin alat ini Kita tinggal Tekan ke bawah Lalu kita Turunin gitu Nah ini juga dikasih Kita juga dikasih Penutupnya Biar adonan gak kemana-mana Sama Ini lucu banget Ada tempat buka tutupnya Jadi ya jelas Adonannya aman di dalam gitu Teman-teman ya Sekarang kita bakal Nyalain stand mixernya dulu Aku Mau Lanjutin ke listrik dulu Saat Sudah menyambung ke Listrik Dia bakalan Kelihatan Angkanya gitu Nah ini timernya ya teman-teman Jadi kalau kalian mau lihat Timernya tuh disini Kalau misalnya kita mau Pake timer Nah kalian bisa menambahkan waktunya Disini Setiap kalian klik sekali Itu akan menambah 30 detik Teman-teman Lalu kalau kalian mau kurangin waktunya Tinggal dipecat yang minus aja Dikurangin Kayak gitu Misalnya udah 1 menit Kalian diamin aja Kalau misalnya kalian Sudah cocok dengan waktunya gitu Nah disini kan Cara Naikinnya ya Terus kita mau Turunin dia juga Nah dia akan kembali Jadi setiap kita Naikin dia Dia akan kembali ke angka Semula lagi 0-0 gitu Nah kalau kita angkat Dia akan mati Saya denger sendiri Kalau mixernya tuh Nggak berisik Dan Alatnya tuh Nggak goyang-goyang Sama sekali teman-teman Ya mungkin karena Belum ada Isinya juga Bebannya Tapi kurasa Kalau dia ada bebannya Dia akan Lebih bergetar gitu Tapi tidak akan Membuat mixernya Sampai jalan kemana-mana gitu Nah misalnya Ini udah selesai Tinggal matikan aja Lalu kalian angkat lagi Kayak gini Terus kalian putar Nah kalian bisa keluarkan Kayak gini teman-teman Nah terus misalnya Mau dipasang lagi Tinggal dimasukkan aja Pokoknya Dan diputar ke kiri Dia akan mengunci Nah gitu ya teman-teman Nah jadi sekian dulu Untuk Perkenalan sama Stand mixer ku ini Semoga nanti Kedepannya aku bisa Bikin video-video lagi Yang bermanfaat Tentang Kemakaian stand mixer ini Dan Penggunaannya Di saat aku Membuat suatu Roti Atau aku Membuat suatu kue Dan sebagainya Gitu ya teman-teman Jadi terima kasih Buat teman-teman Yang udah menonton Yang udah support aku Terima kasih Kita ketemu lagi Di lain waktu Bye Sub indo by broth3rmax